Siapkah Jakarta menghadapi musibah banjir tahunan? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sulit untuk menentukan titik wilayah potensi banjir karena hujan ekstrim dapat terjadi di berbagai lokasi akibat perubahan iklim. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta memasang target banjir surut dalam 6 jam. Jakarta diprediksi akan mengalami puncak corah hujan pada bulan Januari dan Februari 2022. Ibu kota menjadi wilayah langganan banjir karena secara topografi berada di posisi rendah di antara pegunungan dan laut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola hujan. Menurutnya, saat ini hujan ekstrim bisa terjadi kapan saja di berbagai lokasi. Meski begitu, Anies mengklaim 267 kelurahan di DKI Jakarta telah memiliki alat pengukur corah hujan sebagai pendeteksi dini terjadinya banjir. Anies menyebut ada tiga kondisi rawan banjir ibu kota yang patut diantisipasi saat musim hujan. Pertama adalah kondisi di Muara atau pesisir utara Jakarta. Pada saat air laut tinggi yang berpeluang terjadinya banjir rob. Begitu pula pada saat curah hujan tinggi. Kedua, di bagian selatan. Jika terjadi hujan, air akan mengalir melalui 13 sungai yang masuk ke ibu kota. Daya tampung sungai di DKI Jakarta saat ini berkapasitas 2300 meter kubik per detik. Ketiga, hujan lokal yang terjadi di dalam kota. Hal ini terkait dengan kesiapan drainaser. Anies mengklaim drainaser di Jakarta sanggup menampung air dengan curah hujan maksimal 100 mm per hari. Tadi saya sampaikan kapasitas kita 100 mm per hari. Nah, kalau hujannya itu merata sepanjang 24 jam, maka sistem kita sanggup menampung. Tapi bila turun seperti kemarin 370 mm turun dalam waktu 5 jam, maka bisa dibayangkan itu volume air yang turun dalam waktu yang amat singkat itu ekstrim. Namun di salah satu sudut ibu kota, tepatnya di wilayah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, warga Jalan Anggrek Neli Murni 2A Blok C mengaku sudah puluhan tahun dilanda banjir saat musim hujan. Menurut warga, penyebab banjir di wilayah ini tidak memiliki drainase yang memadai. Upaya membuat saluran pebuangan secara swadaya pun tidak bernampak signifikan. Saat musim hujan, muncul genangan yang tidak surut dalam semalam. Warga pun berharap Pemprov DKI Jakarta membuatkan gorong-gorong pembuangan atau saluran air. Dari semenjak saya di sini tahun 81 sampai sekarang, nggak ada saluran air di sini, nggak ada, memang nggak ada. Itu tadi yang Bapak kasih lihat itu, yang buat berarti warga Pak? Warga. Swadaya. Swadaya. Tapi kalau berasa agak deras nih, yaudah banyak air, penuh gitu. Lama surutnya atau gimana Pak? Surutnya lama, karena kita kan nggak bisa langsung ke bawah tanah. Kalau musim hujan, kalau musim hujan itu genangan iya. Karena tempat kita tekan paling rendah Pak. Tempat kita memang paling rendah. Air dari atas itu memang mengarahnya melewati kita, terus langsung ke kali. Kita berbeda kata dengan kali. Dengan kali berogol. Kalau semalam, kalau saya secara pribadi sebagai RTL gitu ya, kalau saya seneng aja nih kalau dimangunkan saluran air ya. Sebelumnya, sejumlah warga RT11 RW1 Jalan Anggrek Neli Murni 2A Blok C Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pamera, Jakarta Barat, melakukan protes. Warga meminta dibuatkan saluran air agar terhindar dari banjir. Warga mengaku lelah lantaran sudah puluhan tahun menghadapi genangan saat datang musim hujan. Teman deputan CNN Indonesia.